Kemudian Tom dan Mallory merawat kedua bayi tersebut. 5 tahun kemudian, tampak kedua anak itu sudah besar, di mana saat itu Mallory mengajarkan mereka untuk bertahan hidup dengan menggunakan penutup mata saat mereka berada di luar. Di sisi lain, Tom berusaha mulai mencari orang-orang yang selamat menggunakan HT. Saat Mallory berburu sendirian, tiba-tiba orang fanatik monster tersebut mulai mencari korbannya. Tujuannya, mereka memburu orang-orang normal agar mereka dipaksa untuk melihat makhluk tersebut secara langsung, yang akhirnya membuat mereka untuk melakukan bunuh diri. Sesampainya di rumah, Tom mendengar bahwa ada seseorang yang menjawabnya melalui saluran HT. Di sana, orang yang bernama Rick mengatakan wilayah mereka, namun terletak di hilir sungai, yang mengharuskan mereka mengitari sebuah sungai selama dua hari. Awalnya, mereka tidak percaya dikarenakan takut Rick berbohong. Akan tetapi, Tom mulai meyakini bahwa mereka benar, dan akhirnya mereka mulai mempersiapkan untuk pergi ke wilayah Rick tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Tom menceritakan sebuah dongeng dan kejadian di luar sana sebelum terjadinya tragedi ini kepada kedua anaknya. Hal itu membuat anak-anak yang tak bernama tersebut mulai bahagia mendengar kisah Tom. Namun, Mallory pun tiba dan menyuruh anak-anak tersebut untuk segera tidur. Saat anak-anak itu sudah tertidur, Mallory memarahi Tom karena Tom telah bercerita omong kosong yang nantinya akan membahayakan anak-anak tersebut. Di sini, Tom tidak bermaksud demikian. Ia ingin anak tersebut bisa bahagia dan bisa yakin bahwa mereka nantinya akan ketemu dengan anak-anak lainnya. Di sini, saya pribadi mendukung Tom sebagai ayah mereka walau tak kandung. Ia berusaha untuk memberi harapan ke anak-anak tersebut. Kesokan harinya, mereka mulai berangkat untuk mencari persediaan makanan ke sebuah rumah. Namun, di saat itu juga, para fanatik monster tersebut menghampiri mereka. Di sini, Tom menyuruh Mallory untuk pergi membawa anak-anaknya. Mallory pun tak ingin meninggalkan Tom. Tapi, mau gimana lagi kan? Dia harus mengorbankan salah satu dari mereka. Saat Tom keluar dan berbicara kepada para fanatik tersebut, Salah satu dari mereka melihat Mallory pergi dari tempat tersebut. Dan saat itu juga, Tom menembak mereka dengan menutup matanya. Setelah menyisakan tiga orang fanatik tersebut, Tom yang tertembak di sebelah kiri perutnya lalu segera membuka penutup matanya. Dan menembak dua orang para fanatik tersebut. Kemudian, Tom mengejar satu orang para fanatik tersebut yang memburu Mallory dan anak-anaknya. Di saat Tom mulai melihat monster tersebut, Tom berusaha melawan dirinya. Dan menembak satu orang fans fanatik tersebut sebelum akhirnya ia menembakkan dirinya sendiri. Sedih memang. Sesampainya di rumah, Mallory merasa bersedih karena kepergian Tom. Lalu, dia langsung bergegas untuk pergi ke tempat yang diyakini Rick aman. Mallory memberikan perintah kepada anak-anaknya agar jangan membuka penutup mata apapun yang terjadi. Lalu, ia menggunakan sebuah sampan untuk mengitari sebuah sungai. Saat enam jam perjalanan di sungai, Mallory mencoba mencari saluran menggunakan HT. Lalu, di saat itu juga, burung yang ada di sangkar mulai mengeluarkan bunyi. Hal itu menandakan bahwa makhluk itu berada di sekitar mereka. Jam demi jam berlalu, sudah empat belas jam perjalanan di sungai. Tiba-tiba, mereka mendengar bahwa ada seorang pria yang ingin membantu mereka. Namun, Mallory merasa curiga dan menyuruh anak-anaknya untuk merunduk. Saat Mallory mulai menodongkan pistol yang ia pegang, tiba-tiba pria tersebut mengambil pistol yang dipegang Mallory. Dan akhirnya, mereka pun berkelahi. Dan ternyata pula, pria itu adalah fanatik monster tersebut. Ia memaksa Mallory agar Mallory membuka penutup matanya. Namun, Mallory pun dapat melawannya dengan memukulkan golok yang ada di sampingnya ke pria tersebut. Akhirnya, pria itu tewas dan tenggelam. Setelah 24 jam mengayuh sampan, Mallory merasa kelelahan. Dan di saat itu juga, sampan mereka menabrak sebuah truk yang berada di tengah sungai itu. Hal itu membuat anak laki-laki Mallory terjatuh. Dan persediaan makanan mereka pun jatuh semua. Namun, Mallory berhasil menggapai anak tersebut. Dan akhirnya mengharuskan mereka ke tepi untuk mencari selimut. Setelah mendengarkan suara yang berasal dari sebuah rumah. Kemudian, Mallory menyuruh agar anak-anaknya tetap di sampan. Lalu, Mallory mulai mengikuti sumber suara yang berada di rumah yang ia dengarkan tadi. Dan ternyata, rumah itu adalah rumah sakit. Mallory mengambil beberapa makanan yang ada, serta mengambil selimut di sana. Di saat itu juga, Mallory dihampiri oleh makhluk tersebut. Di sisi lain, anak perempuannya mengira kalau Mallory dalam bahaya dan mencarinya di daratan. Akhirnya, Mallory berhasil keluar dari tempat tersebut setelah memarahkan anak perempuan itu. Setelah 38 jam perjalanan di sungai, Mallory menjelaskan soal arung jeram yang di mana mengharuskan dari mereka untuk melihat agar mereka selamat. Di saat itu juga, anak laki-laki dari Mallory ingin mengorbankan dirinya untuk melihat agar bisa mengarahkan mereka. Namun, Mallory pun menolak dan memutuskan siapa yang akan melihatnya. Nah, di sini kita tahu bahwa anak laki-laki itu adalah anak kandung dari Mallory. Sedangkan, anak perempuan itu adalah anak kandung dari Olimpia yang telah tewas sebelumnya. Kemudian, anak perempuan itu ingin mengorbankan dirinya agar biar dirinya saja yang melihat. Sumpah, jenisnya sangat sedih memang. Di saat itu juga, Mallory teringat akun Olimpia sebagai orang tua anak perempuan tersebut. Dan akhirnya, dia memutuskan tidak ada yang harus melihatnya. Nggak ada yang melihatnya. Nggak ada yang melihatnya. Di sini, kita bisa melihat betapa bahayanya arung jeram yang mereka lewati. Kemudian, sampan mereka terbalik dan membuat Mallory terpisah dari anak-anaknya. Namun, Mallory dapat menemukan anak-anaknya setelah mereka mengeluarkan suara. Setelah sampai di tepian, akhirnya mereka mendengar suara burung-burung yang di mana tempat itu telah dekat dengan yang dikatakan Rick. Namun, di saat perjalanan, Mallory mulai berhalusinasi dan akhirnya ia terjatuh ke tepi jurang. Tetapi, Mallory tetap selamat namun terpisah lagi dengan anak-anaknya. Di saat itu juga, anak laki-laki Mallory mulai berhalusinasi bahwa ia disuruh membuka penutup matanya. Hal itu berasal dari makhluk yang mengerikan tersebut. Kemudian, ia menemukan anak laki-lakinya. Setelah itu, ia bertanya kepada anak itu. Di mana keberadaan anak perempuan? Ia langsung menjawab bahwa anak perempuan itu takut kepada Mallory karena ia selalu marah-marah terhadapnya. Dengan penuh rasa penyesalan, Mallory meminta maaf dan ngomong sekeras-kerasnya agar anak perempuan itu mendengarnya. Kemudian, anak perempuan tersebut menghampiri dan Mallory pun langsung memeluknya. Setelah itu, mereka kembali berkumpul dan melanjutkan mencari sumber suara. Lalu, ia menemukan sebuah rumah dan mengetuk pintu rumah tersebut serta memohon agar mereka membukakannya. Akhirnya, mereka membukakannya dan menyuruh Mallory dan anak-anaknya untuk masuk. Di sana, mereka bertemu dengan beberapa orang serta bertemu dengan orang yang bernama Rick. Rick pun menyuruh Mallory agar ia membuka penutup matanya. Tak disangka-sangka, Mallory melihat ia berada di sekolah tunanetra dan melihat bahwa Rick adalah orang pengidap tunanetra. Lalu, Rick menyuruh Mallory dan anak-anak itu untuk melihat suasana yang ada di sekolah tersebut. Di sana, ia melihat beberapa orang tunanetra lainnya dan melihat suasana yang aman. Saat itu juga, ia melihat dokter Lapam. Dokter Lapam ini adalah orang yang mengecek kandungan Mallory saat 5 tahun yang lalu. Kemudian, dokter Lapam bertanya kepada Mallory siapa nama kedua anak tersebut. Ketika itu, Mallory langsung menamakan anak perempuan itu dengan nama Olimpia dan anak laki-laki itu Tom. Dan film ini pun berakhir. Sampai akhir film ini, kita tidak ditunjukkan bahwa apa yang selama ini mereka lihat. Dari scene Gary, kita bisa melihat bahwa tampak kecah monster yang dilukis oleh Gary ini bisa menggabarkan bentuk monster itu. Namun, dari awal sampai akhir film ini, kita tidak bisa melihat entitas monster tersebut secara nyata. Oke, sampai di sini kalian bisa mengambil kesimpulan sendiri dari film Bird Box. Jika kalian memiliki referensi film untuk di-review, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Sekian dan sampai jumpa.